Terkait lembaga penyiaran lokal di Sulawesi Tengah mulai migrasi siaran dari analog ke digital. Lembaga penyiaran lokal di beberapa daerah di Sulawesi Tengah menyatakan siap migrasi siaran dari analog ke digital. Daerah tersebut yaitu Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter Tribunpalu.com Nur Saleha. Ya, Rekan Ruli. Ya, Nur. Bagaimana program analog switch off atau ASO di Sulawesi Tengah? Ya, Rekan Ruli. Terima kasih dan benar-benar dimanapun berada. Ya, program analog switch off atau ASO di Sulawesi Tengah saat ini telah disosialisasikan terus-menerus oleh Komisi Penyiaran Daerah Indonesia atau KPID dan Dinas Komunikasi dan Informatika atau Disko Minfo Sulawesi Tengah. KPID Sulawesi Tengah meminta kepada televisi dan radio lokal di wilayah Sesulawesi Tengah untuk membantu mensosialisasikan program yang saat ini digalakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yakni analog switch off tadi itu. Nah, KPID Sulawesi Tengah juga telah mengundang sejumlah lembaga penyiaran televisi dan radio yang ada di wilayah Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah. Dan dari hasil pertemuan mereka setuju membantu untuk mensosialisasikan program tersebut. Kemudian sosialisasi dengan bantuan televisi dan radio lokal tersebut akan bisa sampai ke kelurahan dan desa yang menerapkan ASO pada gelombang pertama, yaitu akhir April 2022 mendatang. Kemudian Rekan Ruli. Ya, baik Nur. Terkait dengan program ASO itu, apa saja harapan KPID terhadap lembaga penyiaran lokal? Ya, harapan itu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yaitu KPID Sulawesi Tengah, mendukung adanya televisi lokal di seluruh daerah di Sulawesi Tengah. Kemudian KPID Sulawesi Tengah juga berharap TV lokal makin menjamur ke depannya. Sebab hal itu menjadi pengaruh pada migrasi penyiaran digital. Karena itu juga yang akan membawa terkait konten-konten lokal yang sudah pasti akan muncul di penyiaran digital nantinya. Dan jika banyak TV lokal, pastinya banyak perbandingan antara konten lokal dan nasional karena banyak channel lokal nantinya juga. Kemudian Rekan Ruli. Ya, baik Tribuners, berikut kami tayangkan video terkait lembaga penyiaran lokal di Sulawesi Tengah mulai migrasi siaran analog ke digital. Terima kasih telah menonton! Kalau untuk di Sulawesi Tengah ini, lembaga penyiaran partai khususnya TV itu ada 16. 16 lembaga penyiaran, terus kalau untuk radio itu ada 17. Dan kabir itu ada 10. Tidak ada per kabupaten. Jadi per kabupaten itu hanya dia seperti TV kamar. Kalau untuk sampai dengan saat ini, channel ataupun frekuensi itu sudah penuh. Makanya kita sekarang lagi di alami penyak-penyaknya sosialisasi terkait penyiaran analog kalau sudah masuk di penyiaran digital nanti itu maka akan banyak kanal-kanal yang terbuka. Ya, sebenarnya kami dari pihak KPI ini sangat berharap bahwa akan tumbuh TV-TV lokal, khususnya di Sulawesi Tengah ini, karena itu juga yang akan banyak memuat terkait konten-konten lokal. Sudah pasti, sudah pasti akan banyak muncul konten-konten lokal. Dan makanya sebenarnya seperti saya katakan tadi, kalau kita sudah masuk di penyiaran digital nanti, kita berharap akan tumbuh lembaga penyiaran baru, khususnya lembaga penyiaran lokal. Sehingga nanti perbandingan siaran antara konten lokal dan konten nasional itu bisa lebih banyak sebenarnya untuk konten-konten lokal. Tergantung nanti dia mau masuk di MUKS yang mana, kan di satu MUKS itu, di satu channel nanti bisa sampai 12 lembaga penyiaran, seperti misalnya lembaga penyiaran pemerintah. TV itu kan sekarang sudah punya 4 siaran, berarti masih ada 8 yang kosong. Jadi, kita berharap nantinya lembaga penyiaran lokal, khususnya TV nanti bisa mengisi TV dan radio. Ya, sebagaimana yang kita sudah lakukan minggu, maru, jelaslah 10 hari yang lalu. Dan kedua minggu yang lalu, kita sudah mengundang lembaga penyiaran lokal. Khususnya di Palu, saya dulu, Palu Sidigo enggak lah, awalnya itu TV yang kita mengundang, untuk sosialisasikan dan juga menanyakan kesiapan. Bagaimana kesiapan mereka untuk mengandalkan penyiaran digital atau inbiasabilitas. Atau yang lagi rame-rameinnya di media sosial dikatakan dengan analog sales of atau ASO. Ternyata, sudah 90 persen mereka siap terkait masalah migrasi dan agama kita. Tiga hari kemudian, kita mengundang lagi radio. Kalau untuk radio ini, memang terkait regulasi itu kan kita belum mendapatkan sejarah rinci. Bagaimana untuk radio-rameinnya terapakah sudah ada atau belum. Karena kalau untuk radio kan ini ternyata memang pusatnya ada di sini. Di Kota Palu, beda dengan TV-Palu TV itu kan pusatnya ada di Kota. Jadi memang mereka mengikut regulasi yang berada di Jakarta dari pusat. Sementara kalau radio ini kan kita paham bahwa memang mereka berpusat di Kota Palu. Tapi sudah setengahnya mereka bisa siap. Karena kalau untuk merubah dari siaran mereka ke digital nanti, itu kan tadi membutuhkan belai yang sangat besar. Karena harus mengganti peralatan, mengganti pemancar dan sebagainya. Demikian video terkait lembaga penyiaran lokal di Sulteng yang mulai migrasi siaran dari analog ke digital. Terima kasih Nur Saleha atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih Rakan Rilianca. Terima kasih sudah menonton!